Izin Bang, saya tanggapi ya dari sisi BPJS Kesehatan terkait dengan perintah pemberitaan tadi yang Abang sampaikan. Jadi gini, untuk penggunaan ambulan oleh pasien yang dalam kondisi darurat yang tidak baik gitu ya, atau ada perburukan sehingga membutuhkan penanganan serius, peserta BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir. Karena ini nanti ambulannya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nanti pihak fasilitas kesehatan yang akan mengklaim biayanya ke kita, bukan peserta-perpeserta gitu ya. Jadi nanti fasilitas kesehatan lagi ke kita, tarif perdanya pun sudah ada yang mengatur tentang hal tersebut. Regulasi yang mengatur terkait dengan rujukan, itu sudah ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 tahun 2012. Di satu, disitu memang sudah jelas ya, aturan dari sebelum, sebelum si peserta dirujuk sampai si pasien itu dirujuk ke tempat tujuan rujukan. Yang perlu kita satukan dulu persepsinya nih ya, bahwa aturan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah untuk perlindungan kepada masyarakat. Kita harus yakini, tidak ada pemerintah yang ingin menzolimi masyarakatnya. Nah, kita kembali ke pemerintah tadi ya, karena ini regulasinya pemerintah, jadi aturannya ini berlaku secara nasional ya Bang, bukan hanya wilayah per wilayah. Dan saya akan bicara secara global aja ya, tidak bicara satu persatu fasilitas kesehatan. Mulai dari awal pasien masuk di fasilitas kesehatan, sebelum dirujuk, itu ada protaknya. Fasilitas kesehatan pertama ini wajib melakukan pertolongan pertama, atau tindakan stabilisasi kondisi pasien dengan tujuan keselamatan pasien. Sorry, selanjutnya memang ini juga tercantum dalam permain kes, salah satu bagian dari protaknya, bahwa paskes perujuk, paskes perujuk ini memang harus berkoordinasi dengan paskes tujuan-pujukan. Ini tujuannya apa? Agar memastikan segala kebutuhan pasien dapat terpenuhi di fasilitas kesehatan tujuan tersebut, baik dari sisi ketersediaan dokter dan dokter spesialisnya gitu ya, sampai dengan alat-alat penunjang pemeriksaan medis lainnya. Jadi harus diperhatikan dan dipastikan terlebih dahulu ketersediaan sarana dan persarana serta kompetensi yang tersedia di fasilitas kesehatan tujuan tersebut. Jadi jangan sampai pasien sudah mobilisasi ke fasilitas kesehatan lanjutan, ternyata tidak dapat diterima dengan berbagai kondisi lapangan seperti yang tadi diceritakan oleh abang. Jadi itu dia ada keliling-keliling mencari paskes tujuan gitu ya, ujung-ujungnya harus kembali ke paskes kesehatan awal. Jadi kalau kasusnya seperti ini, pasien jadi terluntah-luntah dengan bulan gitu kan, ini kan artinya ada sistem yang tidak berjalan semestinya. Dan saya masih berpikir positif, di fasilitas kesehatan perujuk, pasti memberikan asuhan medis sesuai dengan kentuan medis ya. Kemudian juga ada pantauan dan juga ada pemeriksaan selama menunggu konfirmasi dari pasienitas kesehatan lanjutan. Kemudian di Permenkes nomor 1 tahun 2012 tadi, ini bukan hanya aturan untuk mengatur kepesertaan BPJS kesehatan ya, ini terlepas dari pasien umum ataupun BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan lainnya, aturannya sama. Aturannya sama, bahwa memang fasilitas kesehatan perujuk ini harus memastikan terlebih dahulu paskes tujuannya. Jadi memang yang menjadi PR kita saat ini mungkin adalah waktu konfirmasi dari fasilitas kesehatan perujuk dengan fasilitas kesehatan lanjut. Intinya sih mungkin komunikasi yang dibentuk di awal ya Bang, fasilitas perujuk bisa menceritakan kondisi pasien secara medisnya seperti apa, kemudian juga progres koordinasinya itu seperti apa untuk mobilisasi ke paskesan jutaan. Jadi pasien dan juga keluarga pasien ini bisa memahami lah ya. Kemudian untuk pasien dalam kondisi darurat, nah ini pasien dalam kondisi darurat, sebetulnya kalau misalkan yang bersangkutan langsung datang ke rumah sakit pun, ini memang rumah sakit wajib menerima, gitu ya. Tidak boleh rumah sakit menolak kondisi pasien dalam kondisi darurat, tidak boleh ada penolakan pasien dengan jaminan apapun itu, gitu ya. Karena sudah jelas di permenkes, hanya saja tujuan dari konfirmasi itu dari tadi fasilitas kesehatan perujuk itu adalah sebetulnya untuk memastikan terlebih dahulu ketersediaan saran dan persarana, serta kompetensi dan ketersediaan tenaga medis di rumah sakit rujukan, gitu. Jadi tujuannya sebetulnya sih untuk keamanan dan juga keselamatan si pasien itu sendiri. Tadi yang saya sampaikan tadi, saya sih masih berpikiran positif bahwa sebetulnya pas kes apa perujuk tadi itu sebetulnya dia sudah menjalankan rotaknya, hanya mungkin komunikasi ke keluarga pasien yang kurang terbangun. Ini yang menjadi PR ya, PR kita. Nanti coba kami bantu komunikasikan kembali ke pihak-pihak terkait. Semoga ada segera ada pemecahannya ya. Ijin saya join Zoom kembali ya. Jika ada yang mau dikonfirmasi kembali, silakan. Tapi mungkin akan selalu respon ya. Mohon maaf ya. Mungkin itu saja bang yang dapat saya konfirmasi ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan juga pemahaman.